Intro Sobat Youtube, di video kali ini kita akan mereview tentang harga pasaran uang kuno kertas pecahan 10.000 rupiah seri Sri Sultan Hamengkubu Ono 9 tahun 1992 Namun sebelum kita lanjut video ini, bagi yang baru menemukan channel ini atau bagi yang belum subscribe silahkan klik subscribe terlebih dahulu, dan getarkan tanda loncengnya agar supaya Sobat Youtube semua selalu mendapatkan notifikasi setiap kita upload video terbaru Setiap orang mempunyai hobi masing-masing Salah satu hobi yang menarik untuk dilakukan adalah hobi mengoleksi uang kuno Mengoleksi uang kuno juga dianggap suatu hal yang unik karena berupaya untuk mengumpulkan berbagai macam uang kuno yang antik Jika hobi mengumpulkan perangko disebut vilateli, maka untuk hobi mengoleksi uang kuno disebut dengan numismatik Hobi numismatik tidak sekedar mengumpulkan uang kuno, akan tetapi dari hobi ini kita bisa belajar sejarah dan juga bisa dijadikan investasi Dan salah satu mata uang yang pernah beredar di Indonesia yang menarik untuk dikoleksi adalah uang kuno kertas pecahan Rp10.000 tahun 1992 Uang ini layak dikoleksi karena memiliki desain yang indah dan unik serta memiliki nilai nostalgia tersendiri Uang ini dikeluarkan oleh Bank Indonesia pada masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto Tepatnya dikeluarkan pada tanggal 28 Desember tahun 1992 Dan ditarik dari peredarannya pada tanggal 20 Juli tahun 2000 Uang ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut Terbuat dari bahan kertas berserat, berbentuk 4 persegi panjang dengan ukuran 150 x 73 mm Didominasi warna ungu dan merah muda, serta memiliki warna dasar putih Di kalangan kolektor uang kuno Indonesia, uang ini dikenal dengan sebutan uang Rp10.000 Hamengkubuwono Karena, pada bagian depan atau bagian obverse, tepatnya di sebelah kiri mata uang Terdapat gambar utama sosok Sri Sultan Hamengkubuwono IX Sri Sultan Hamengkubuwono IX memiliki peranan penting dalam mempertahankan keutuhan negara Indonesia pada saat awal kemerdekaan Saat itu, keadaan ekonomi Indonesia memburuk karena ada blokade ekonomi dari negara luar Dan kondisi ini mendorong Sultan Hamengkubuwono IX menyumbangkan kekayaannya untuk membiayai seluruh biaya operasional pemerintah kala itu Selain itu, pahlawan ini juga berjasa dalam mengusir penjajah Belanda dari Indonesia ketika para pembesar seperti Presiden Soekarno, Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir ditangkap Sebagai penghargaan atas jasa-jasa tersebut, Bank Indonesia mencetak uang pecahan Rp10.000 pada tahun 1992 dengan gambar Sultan Hamengkubuwono IX Kemudian di sisi sebelah gambar utama, tepatnya di bagian tengah mata uang terdapat gambar anak-anak pramuka yang sedang menjalankan aktivitas di depan tenda atau kemah Kemudian pada bagian pojok kiri atas terdapat angka Rp10.000 sebagai nilai nominal uang ini Angka Rp10.000 lainnya terdapat di bagian kanan bawah Di bawah angka Rp10.000 terdapat angka tahun emisi yaitu tahun 1992 Kemudian di bawah tahun emisi terdapat tanda tangan direksi yaitu tanda tangan Bapak Profesor Dr. Amuoy sebagai Gubernur Bank Indonesia dan Bapak R. Rahmat sebagai Direktur Bank Indonesia pada waktu itu Pada bagian tengah dan kanan atas mata uang ini, terdapat teks bertuliskan Bank Indonesia Di bawahnya terdapat logo Bank Indonesia dengan background ragam hias jailus berwarna kombinasi valet, merah dan putih Kemudian pada bagian pojok kanan atas terdapat gambar lambang negara Republik Indonesia yaitu Burung Garuda Pancasila Kemudian pada bagian depan sebelah kanan terdapat ruang kosong tempat watermark Jika mata uang ini kita terawang, atau kita dekatkan ke sumber cahaya maka akan tampak pengaman mata uang berupa watermark atau tanda air yang bergambar wager Rudolf Supratman, pencipta lagu Indonesia Raya Selain watermark mata uang ini memiliki pengaman berupa benang pengaman, yang berada di sebelah kiri mata uang dan akan terlihat saat diterawang Kemudian pada bagian tengah dan kanan bawah mata uang terdapat teks bertuliskan Rp10.000 Kemudian pada margin bawah bagian tengah terdapat mikro teks bertuliskan perum percetakan uang RIIMP diikuti tahun cetak Dari desain bagian depan kita beralih ke desain bagian belakang mata uang Pada bagian tengah mata uang menampilkan keindahan dan kemegahan Candi Borobudur Candi Borobudur, yang merupakan Candi Buddha terbesar di dunia, adalah warisan budaya dunia yang telah diakui UNESCO pada tahun 1991 Candi Borobudur merupakan bangunan yang dibangun pada abad ke-8 Masehi, tepatnya pada masa kekuasaan Mataram kuno dinasti Shailendra Kembali ke desain bagian belakang uang pecahan Rp10.000 tahun 1992 Pada bagian sebelah kiri mata uang, terdapat ruang kosong tempat watermark Di atas ruang kosong terdapat angka Rp10.000 berwarna umut tua atau valet Angka Rp10.000 lainnya terdapat di bagian kanan bawah mata uang, yang memiliki warna putih Di bagian bawah ruang kosong terdapat nomor seri, yang terdiri dari 3 huruf diikuti 6 angka, berwarna hitam Nomor seri lainnya juga terdapat di bagian kanan agak ke atas, berwarna merah Di bawah nomor seri terdapat teks bertuliskan Bank Indonesia, berwarna putih, dan di bawahnya terdapat teks yang bertuliskan Rp10.000 berwarna valet Kemudian pada bagian kanan atas terdapat mikro teks, undang-undang keuangan Republik Indonesia yang berisi larangan dan ancaman bagi yang memalsukan uang ini Lalu berapakah harga pasaran uang ini? Berdasarkan hasil pantauan terbaru baik di media sosial Facebook maupun berbagai platform jual-beli online Pada bulan Agustus tahun 2024, diketahui harga pasaran uang kertas pecahan Rp10.000 seri Sri Sultan Hamengkubuwono IX Tahun 1992 adalah berkisar antara Rp15.000 hingga Rp50.000 per lembar Harga tersebut sewaktu-waktu bisa berubah sesuai dengan kondisi pasar uang kuno Dan harga terlaris yang saya temukan adalah di harga Rp25.000 per lembar Dimana salah satu toko online di Jakarta Pusat bisa menjual uang kertas ini sebanyak Rp851 lembar Sementara itu untuk harga termurah saya temukan di toko online Bukalapak Dimana salah satu akun dari kota Tulungagung menjual uang kertas ini dalam kondisi fine dengan harga Rp8.000 per lembar Dan harga termahal uang kertas Rp10.000 tahun 1992 ini Yang saya temukan, dijual oleh salah satu akun di Tokopedia yang menjual uang kertas Rp10.000 ini Dengan harga yang sangat mahal yaitu Rp650.000 per lembar Awalnya uang ini dijual dengan harga Rp700.000 Namun karena sedang ada diskon maka uang ini mendapatkan potongan harga sebesar Rp50.000 Jadi uang tersebut dijual dengan harga Rp650.000 Namun meskipun sudah mendapatkan potongan harga namun sampai saat ini Uang tersebut masih belum laku terjual Jika Anda tidak percaya, silahkan cek saja di Tokopedia Bagaimana Sobat Youtube? Apakah Sobat Youtube tertarik untuk memoleksi uang kertas pecahan Rp10.000 seri Sri Sultan Hamengkubuono IX tahun 1992 ini? Jika iya, mulailah mengoleksinya dari sekarang Mumpung harganya masih relatif terjangkau dan stok di pasaran masih banyak Bisa jadi 5-10 tahun ke depan harganya akan semakin mahal Seiring semakin bertambahnya jumlah kolektor uang kuno di Indonesia Demikianlah video kita kali ini tentang Harga pasaran uang kuno kertas Rp10.000 seri Sri Sultan Hamengkubuono IX tahun 1992 Yang dilansir dari berbagai sumber Semoga video ini bisa menghibur, mengedukasi dan memberikan manfaat bagi Sobat Youtube semua Terima kasih sudah mampir di channel Uang Kuno Oficial dan menyimak video ini hingga selesai Mohon maaf jika ada informasi yang keliru Jika video ini bermanfaat silahkan dukung channel ini dengan cara klik subscribe, klik like, berikan komentar positif dan share sebanyak-banyaknya Agar supaya banyak orang yang bisa mengetahui, menonton dan mendapatkan manfaat dari video ini Dan silahkan ditonton video lainnya di channel Uang Kuno Oficial Yang mana selalu ada informasi-informasi terbaru dan menarik yang mungkin jarang dikupas oleh Youtuber Uang Kuno lainnya Sampai jumpa di video selanjutnya Dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam numismatik, sugem rahayu, sugem seduluran saklawasi Terima kasih telah menonton